Jangan lupa like, share, dan subscribe 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 Jangan lupakan Jangan lupa like, share, dan subscribe 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 Jangan lupakan Jangan lupa like, share, dan subscribe 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 Hai ini hati yang kamu beliin buat aku ya betulan aja sayang itu aku nggak pernah aku nggak pernah punya perasaan sama kamu nggak pernah punya perasaan tapi kalau nggak punya perasaan kenapa lo ngasih kasih barang dulu dulu aku emang emang mau niatnya mau ngasih ini aku mau niatnya mau ngasih ini tapi nggak jadi kenapa nggak jadi oke Livia kalau lo pacaran kapan lo pacaran kemarin bulan-bulan kemarin udah nggak satu kantor tapi kenapa kayak gini sih udah nggak satu kantor iya udah nggak satu kantor sama apa ya udah pergi udah pindah kamu udah keluar iya udah keluar dari kantor kamu kayak gitu aja kamu borong sama aku gimana kamu mau nikahin aku ya udah nggak bisa nikah berarti lu coba deh dari sini lu ganggu hubungan gua aja kok kok gini sih sekarang sama aku nih aku udah mau tundangan sama dia aku nggak mau kamu rusak hubungan aku kemarin kamu manis-manisin aku kamu balik apa-apa kayak gini sama aku pergi dong jadi kamu kayak gini sama aku pergi dari sini jangan tanggung aku lagi udah pergi jangan tanggung aku mau kemana lagi mau ngapain lagi ini tas buat gue kan mau kemana mau salah jalan mau salah jalan hahaha kamu udah lihat aku tuh Tuhan sayang sama kamu doang tetap aja aku masih nggak percaya sama kamu kamu aja belum jelasin tadi itu itu duit apa sekarang kamu kerja dimana kamu kerja dimana kamu kerja dimana dia pindah ke perusahaan lebih bagus lagi pegang oke kalau misalnya kamu sayang sama aku buktiin ya kamu mau bukti apa kamu bisa lihatnya tadi kan aku lebih pilih kamu daripada dia iya kamu lebih pilih aku tapi hadiahnya buat dia kan kamu nggak pernah beli aku hadiah ya tapi kamu selalu begini-begini ke dia tuh nyanyi-begini ke sini oke deh sekarang ini aja lo duduk lo duduk ya kalau emang lu udah sama Livia yakin lo nggak sama Livia yakin mas ya dan lu sekarang pindah kerja kemana ke perusahaan yang lebih bagus yang lebih banyak memasukannya oke apa kerja kantoran tuh ya beneran di bidang apa di bidang IT mas apa IT di bidang apa IT di bidang IT ya aku disitu manajer perusahaan IT sekarang ya oke kalau memang lu oke kalau memang lu sekarang kerja di perusahaan IT sebagai manajer coba tim kita mengikuti kamu kebetulan banget nih kita lihat video berikut ini oke hari ini kita sedang menuju ke rumahnya Pak Andri Pak Andri ini adalah tunangannya klien kita yang bernama Anies dan Anies ini bilang kalau Pak Andri sekarang itu berubah dia udah jarang cat Anies udah jarang ngajak jalan lagi dan Anies itu curiga kalau Pak Andri itu udah bener karena dia Pak itu sebelumnya playboy oh gitu nah karena kita akan kesana kita juga sebelumnya sudah dapat informasi dari Anies bahwa hari ini tuh Pak Andri katanya kerjanya siang jadi semoga dia ada di rumah kita akan berada di rumah siang itu dari tadi kita tungguin pandinya nggak ngolong-ngol katanya kan dia masuk siang nih tapi dia udah mau sore nih dia belum keluar-keluar gua sih curiga dia udah berangkat ya kita ketinggalan ya tapi kata Anies dia itu masih masuk sehari dari tadi kita nunggu juga belum keluar emang dia belum berangkat yuk gimana kalau kita turun enggak 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 nanti kita ketahuan malahan turun ya turun-turun mungkin ya emang belum berangkat yuk kita tunggu sabar dulu kali yuk kita tunggu kita coba tunggu 10 menit ya oke iya iya itu ya itu ya itu Fandri 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 itu itu Fandri ya itu bener-bener Pak jalan Pak jalan Pak jalan Pak ini harusnya kerja kerja masuk siang kita agak susah ngambil gambarnya ini karena jalannya sempit kita kita coba turun aja kita turun aja kali ya kita 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 coba sembunyiin kameranya ya wajah tuh dia ngapain disitu katanya kerja kantoran apa dia beli pulsa ya yuk disitu nah itu yang dagang pulsa apa dia tukang pulsa pulsa kan IT juga pulsa IT sejak apa iya kan perlu IT buat kamu kamu tuh bebas ya usahannya iya aku emang dipecat dipecat bulan lalu dan sekarang aku buka usaha ini iya bagus kamu bagus iya bos emang aku bisa percaya kamu aja tadi bohongin aku terus oke setelah itu tim kita mengikuti kamu ke sebuah tempat kita lihat dulu check it out iya kayaknya dia eh sepertahankan pergi tuh tapi tapi dia pergi jubungan 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama kita di rumah Mas Uya oke ini ada siapa mbak Anis Anis dan Vanri oke Anis kenapa ini masalahnya apa dimana nih permasalahannya gini loh Mas Uya akhir-akhir ini tuh dia sekarang berubah sama aku Vanri berubah oke berubahnya kenapa biasanya tuh dia sering chatting aku tapi sekarang tuh jarang banget dia chatting aku ya kan kamu jarang banget kan chatting aku aku gak pernah berubah sama kamu kamu tuh berubah biasanya tuh kamu sering chatting sama aku sering chatting oke apalagi yang berubah selain itu biasanya tuh dia perhatian sama aku tapi sekarang gak pernah ada perhatian misalnya kamu tau kan aku sibuk kerja iya sama jadi itu tuh cewek cewek lagi kamu jelasin siapa cewek itu ha teman kerja teman bisnis aku aja teman kerja orang lu serang udah gak kerja bilangnya gimana sih iya kamu kan gak kerja tuh mas ketahuan emang sih cowok malah bohong itu pintar cari-cari alesan eh ujung-ujungnya ketahuan juga kan iya deh pasian deh ketahuan udah ya aku tuh gak percaya lagi sama kamu aku percaya apa lagi yang mau dijelasin aku pernah bohong sama kamu oke 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 yaudah tenang dulu tenang dulu kita punya video lanjutan oke duduk duduk ya jadi teman bisnis ya iya mas oke tapi siapa yang tau kamu bersama cewek tadi ngapain kesini nih dia keluar sama cewek yang dijemput tadi kan iya sekolah yang dijemput tadi seriusan ini SD ini sekolah mas mas eh itu tunggu dia jemput anak kecil jadi dia udah punya anak sih fungri kan dia mau tuh udah tungangan sama Anies Terima kasih. Nah, udah pintar loh sekarang. Iya kan? Jangan ikutin aku, ih. Jadi itu bukan istri kamu, bukan anak kamu. Bukan, mas. Kita undang saja wanita yang tadi di video. Terima kasih. Siapa? Lu siapa? Siapa lu siapa? Apa? Lu siapa? Teman bisnis. Teman apa? Teman apa? Teman bisnis? Teman bisnis. Oke, oke. Duduk dulu. Tenang, duduk dulu. Tenang, duduk dulu. Tenang. Duduk dulu. Tenang, duduk dulu. Oke. Jelasin dia siapa. Pertanyaan saya. Kamu namanya siapa, mbak? Apa? Angel. Angel. Yaudah, yaudah. Mau tanya, ya? Kita bisa putar lagi videonya sedikit. Yang bagian tadi ada anak. Mas, mas. Eh, itu, itu, itu. Dia jemput anak kecil. Jadi dia udah punya anak, sih, Vandri. Kan dia mau tuh, udah tunangan sama Anies. Itu anak kamu sama Vandri, bukan? Angel. Iya. Apa? Iya. Kan? Tuh. Itu anak kamu, kan? Dia aja bilang iya. Ini bilang iya, tuh bukan. Gimana sih? Bukan, mas. Itu bukan anak aku. Kamu, kamu apa sih? Nggak ngakuin. Ya ngakuin aja. Eh, diam deh. Lo nggak salah ngaku-ngaku. Diam. Eh, dia anak kamu, kan? Selang itu bukan anak aku. Tuh, kan itu anak kamu. Kamu, apa salahnya, sih? Jujur. Dia memang nggak usah ngakuin-ngaku. Gue, apa yang kamu nggak usah ngakuin-ngaku, ya? Kalau dia itu anak emas, Vandri. Tapi, emang benar. Dia itu anak. Nah, tapi lo bilang lo bukan istrinya. Gimana sih? Apa? Dia ini tentang bisnis aku. Masalah yang tadi aja. Uang kamu dim-diem sama aku. Apalagi ini, itu anak kamu, Kak. Masalah uang, kan? Aku udah bilang. Itu anak kamu. Aku udah bilang itu buat pernikahan kita. Aku udah nikah, Mas. Dia udah nikah, Mas. Eh gini aja aku udah ditunggu. Oke. Sebetulnya, kru kita udah nanya ke anak-anak itu. Ya, ke anak itu ya. Kita lihat dulu videonya. Check it out. Ini hari kedua, kita datang lagi ke SD kemarin. Karena kemarin tuh kita lihat Pandri. Dia jemput seorang anak kecil dari SD itu. Makanya kita balik lagi ke sini ya. Ya, kita mau konfirmasi ke anak itu itu sebenarnya anaknya Pandri beneran atau bukan. Pokoknya Pandri itu mobilnya yang kemarin ya? Iya, yang kemarin. Oke, kalau gitu kita tungguin mobilnya dari sini ya. Itu mobilnya Pandri kemarin kan? Itu kan beneran itu Pandri. Pandri kan? Dia ke SD lagi yuk. Menunggu Mbak-Mbak yang kemarin bukan? Iya. Adik. Adik tadi diantar sama siapa ya yang tadi? Itu Mama sama Ayah. Mama sama Ayah? Mama. Ayah. Mama. Ayah. Mama. Ayah. Emang bener kan ternyata itu emang anak kamu. Jangan aku udah bilang, itu bukan anak aku. Kamu jujur aja lah. Pakinya. Udah deh. Udah. Aku udah tau itu tuh anak kamu. Dan itu istri kamu. Udah. Hei. Hei. Itu anak kamu yang kamu udah punya anak. Masalah kayak gitu aja. Makanya aku ngalas. Apaan ikut-ikutan? Orang tau. Oke, oke. Tenang, tenang. Oh, gila. Iya, 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 iya. Oke, tenang mbak. Terjain emang. Mas, mau aja mas Albit bohong. Aku gak percaya sama kamu. Mas Uya, saya udah gak percaya sama dia. Aku jelasin. Dia tuh emang tukang bohong ya. Dia tuh udah punya istri, Mas Uya. Kamu gak malu sama orang. Biarin aja aku ini, kenapa? Kamu gak suka. Jelasin aku, Mas Uya. Apa, jelasin apa lagi? Apa? Kita jelasin di dalam. Biarin aja semua orang tau sih kalau kamu tuh udah punya istri. Oke, tapi kamu gak masalah. Mas Uya, masalah gak? Ini kan ditayangin di TV nasional nih. Keberatan gak? Biarin aja semuanya tau kalau dia tuh udah punya istri. Sekarang gue minta lo ke dalam. Kita punya satu bukti lagi. Ya, mungkin lo perlu tau ini. Makanya lo harus tau. Lo harus ke dalam. Ya, sekarang lo bersedia gak untuk berada di dalam? Bersedia, tidak keberatan? Tidak merasa prevesinya diganggu? Berserah aja sampai kamu ingin aku dengarin aja dulu. Oke, yaudah. Yuk, kita ke dalam yuk. Yuk, kita ke dalam yuk. Yuk, let's go. Ya, tapi bersedia ya. Tidak merasa prevesinya diganggu ya. Oke, kita ke dalam yuk. Lanjut. Apa sih lo ke-pegang? Jangan pegang-pegang. Apa sih kamu ke-pegang? Apa sih kamu ke-pegang? Apa sih kamu masih disini? Bukan yang pergi, sana. Apa lagi sih? Lo kenapa sih demen banget megang mukanya? Ya, Nih. Itu iya gak kamu? Itu anak kamu kan? Itu dia bilang aja. Iya kan? Dia bilang. Kamu udah jujur. Aku udah jujur sama kamu. Udah kamu ngaku aja nih. Oke. Bilangin itu siapa? Aku udah ngaku itu. Udah jas-jas itu anak kamu. Oke, oke. Oke, sekarang ini aja. Kita lihat ada video kelanjutannya. Check it out. Berarti ya tuh. Mama sama ayah. Ayah ibu? Ayah ibu? Enggak, ibu lagi ada di rumah. Hah? Ibu. Ibu. Itu kan ibu. Enggak. Tadi mama sama ayah. Oh, mama sama ayah. Iya. Kalau ibu lagi di rumah. Itu siapa lagi? Oke, yang katanya ibu itu siapa lagi? Kata anak itu. Kamu jangan bisa gak. Oh iya. Ayah. Ibu. Ibu. Mama. Kamu bisa jelasin itu siapa? Udah jelas-jelas itu ibu. Itu bukan. Udah deh. Tadi aja kamu ngomong. Jujur aja. Itu bukan seperti yang kamu pikirkan, sayang. Hei, hei, hei. Oke, oke. Kita panggil. Kita panggil ibunya. Ada ibunya. Oke. Kita panggil saja ibu. Ibu. Siapa lagi istri kamu? Oke, kamu jangan. Oke, dulu. Tenang, tenang, tenang. Apa sih? Enggak usah pengen pegang. Oke, duduk dulu, bu. Oke, maaf. Ibu kenal dengan Fandri. Fandri yang menolong saya selama ini, mas. Loh. Istrinya Fandri yang menolong saya selama ini, mas. Loh, tunggu. Anak kecil yang ini anak siapa, bu? Anak saya. Anak-anak ibu? Iya. Bukan anaknya Fandri? Bukan. Loh, kok panggil ayah? Iya, karena sudah terlalu dekat, mas. Dia terlalu baik. Ceritanya gimana aja, ibu? Jadi, aku waktu itu kecelakaan, mas. Diserempet sama paji ini. Nah, ditolonglah aku. Kaki aku kan patah. Jadi, gimana-gimana? Fandri ini yang nolong ibu. Biar aku yang jelasin, mas. Jadi, gini, ibu ini sama anak tadi itu, waktu itu aku lagi bawa mobil. Dan ibu ini keserempet sama aku. Jadi, keserempet. Jadi, ibu ini gak bisa kerja karena aku. Jadi, aku, emang, aku udah dipecat dari perusahaan. Tapi, aku merasa bertanggung jawab sama ibu ini dan si Alif tadi. Kenapa Alif ini manggil kamu ayah? Ya, karena mungkin karena udah ngerasa dekat. Karena udah ngerasa dekat, makanya Alif manggil aku ayah. Dan ini teman aku, dia guru yang ngajar. Yang ngajar di sana, gitu loh. Di daerah situ. Oke. Makanya, karena aku bertanggung jawab sama ibu ini, ya aku gak mau aja. Maksudnya guru les, gitu? Ya. Tapi, gak ada hubungan apa antara kamu dengan Angel? Aku gak ada hubungan apa-apa, mas. Kita cuma kenal aja. Kenal di sana. Karena, Pak Andri itu sering nganterin anak si ibu ini sekolah. Akhirnya, Pak. Iya, iya. Kenal lah. Denger, Neng. Denger, Neng. Jadi, gak ada hubungan apa-apa? Jadi, kenapa kamu ngomong anak kita? Karena, dia itu kan sudah lama, kan, mengurus anak yang itu. Karena kan, ibu ini kecelakaan. Maka dari itu, aku sama Vanri, itu udah sangat dekat. Dan akhirnya, kita pun akrat. Dengan anak, ya, dengan Alif ini. Jadi, maaf, ya. Kalau kalian jadi berantem, gara-gara ibu. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Kalian udah baik. Udah baik. Karena ini juga kewajiban saya juga, kan, sebagai guru les Alif. Kalian udah baik banget. Berdayain hidup ibu selama ini. Kalian yang berantemnya. Pandi gak selingkuh, kok. Dia orang baik. Dia orang baik. Semua yang dipikiran kamu itu? Semua gak benar. Oh, jadi kayak gitu, bu? Iya. Ini, alhamdulillah, kaki ibu udah sembuh. Sekarang ibu sudah bisa bekerja lagi. Benar, benar. Aku itu kenapa selingkuh? Ibu, kenapa nangis, bu? Aku terharu, mas, sama kebaikan mereka. Anak-anak muda nyaman sekarang. Masih ada yang baik seperti ini. Masih mau bertanggung jawab. Padahal kan kalau dia pergi aja bisa. Aku lagi jatuh, terbanting. Dia sedang ngebut. Bisa aja aku ditinggal. Tapi enggak, dia berhenti. Nolong aku, mas. Anak aku pun diajar sama teteh ini. Oke. Sekarang mau ngomong apa? Fandri mau ngomong apa? Jadi itu duit, itu sebetulnya duit buat siapa tadi? Jadi gini, mas. Itu duit emang buat nikah anakku. Itu hasil tabungan kamu sebelum dulu kamu dipecat? Iya. Itu hasil tabungan. Habis itu, aku juga sisihin beberapa itu buat ibu sama Alif. Kayak kamu bertanggung jawab, kamu udah nabrak. Karena sekolahnya. Karena-karena aku, gara-gara aku ibu jadi gak bisa bekerja. Jadi aku nabung buat keluarga itu juga. Sama buat nikahan kita nanti. Tapi aku sebenarnya... Kenapa kamu gak cerita sama pacar kamu? Aku mau kasih tau, mas. Cuman aku gak enak aja. Aku gak mau ngebebanin dia. Ngebebanin apa ya? Ya, karena aku sayang sama kamu. Tapi kalau kamu kayak gitu, aku jadi curiga terus sama kamu. Ya, harusnya kamu terbuka sama aku. Ya, aku salah. Aku minta maaf. Oke, sekarang maunya apa? Aku mau pasangin ini lagi, mas. Misalnya aku udah... Udah sayang banget sama dia. Dan aku udah yakin sama dia. Bisa ngemaafin aku ya? Maafin aku ya? Aku janji... Nanti aku gak bakal bohong-bohong lagi sama kamu. Kamu harus janji sama aku. Aku janji... Apapun itu, kamu harus terbuka sama aku. Aku akan terbuka. Aku gak pernah bohong-bohong lagi sama kamu. Apapun itu, aku sayang kamu. Aku juga sayang sama kamu. Umi, gimana menurut Umi? Kalau menurut saya, tadi kecurigaan Sineng itu memang... Iya. Dari awal kan masalah tas, masalah duit, masalah anak. Kalau kata Umi, mana? Nah, kalau curiga, tunggu dulu penjelasannya dari yang dicuriga itu bagaimana. Jangan nyerotos aja. Sedangkan kalau kita nuduh seseorang tanpa adanya bukti, itu ada sanksinya loh. Pertama, kesaksian kita gak akan keterima itu. Yang kedua, orang yang nuduh orang tanpa bukti, itu... Maaf ya, Bas. Secara pandangan agama itu harus dijilid loh. Dijilid itu artinya dipukul seratus kali. Tujuannya apa? Agar supaya kita tidak sembarangan nuduh orang. Lu tadi, ya Allah, soal atas salah lagi, soal duit salah lagi. Lah, kesian kan itu cowok lu, ampe kayak begitu. Kamu mau berjumpul bersama aku? Eh, gak ngomong. Tidak, masalah. Cukupin aku. Kamu juga cewek, Umi. Iya, cewek mah cewek. Neng, Umi juga cewek. Emang lu pikir Umi bukan cewek? Walaupun udah tua begini, dulu kan juga pernah muda. Tapi maksudnya begitu, kata Umi. Mah, kalau curiga, jangan ini. Tunggu dulu penjelasannya bagaimana, gitu loh. Ya udah, yang pentingnya sekarang udah terbuka semuanya. Dan EP&D, itulah tujuannya rumah Uya. Kita menyelesaikan permasalahan, ya kan, Umi? Betul. Ya udah, sekarang udah EP&D. Tapi kamu tidak ada hubungan apa-apa dengan Fandri, ya? Tidak, jelas. Tidak menaruh perasaan, tidak? Ya udah, kamu jangan cewek lagi, itu makannya gue udah terbuka, Ibu. Jujur. Ya, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di rumah Uya. Uya. Ketika jiwamu Merasu ke dalam Aliran daraku Dan penuh Terima kasih telah menonton!